أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آده kami Allah kepada mereka jannatin akan surga-surga tajri yang mengalir mintah tiha dari itu surga apa al-anharu sungai-sungai خَلِدِينَ حَلْنَهَ orang-orang yang langgeng yang kekal fiha di surga abadan selama-lamanya lahum adalah tetap bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh fiha di surga azwajun bahwa isri-isri mutaharatun yang dibersihkan disucikan minal haidhi dari haidh wa kulli qadharin dan dari segala kotoran وَنُدْخِلُهُمْ matahari وَبَوَوَيْتُوا تَدُّهُنْ دِلُّلْ جَنَّةِ adalah tetuhan surga setelah Allah menceritakan kemarin ayat yang sebelumnya ayat 56 Allah menceritakan bagaimana nasib orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah mereka mengingkari akan kebenaran ayat Allah ayat Al-Quran mereka tidak percaya akan kebenaran ayat Al-Quran bagaimana nasibnya di akhirat kalau mereka tidak taubat di dunianya Allah katakan سَوْفَنُسْلِهِمْ نَارَوْ kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka neraka orang-orang yang mati tidak membawa iman itu sudah jelas Allah jelaskan tempat kembalinya adalah neraka neraka mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah semua diselamatkan oleh Allah سُبْحَانَهُ وَتَلَا amin ya Rabbul Alamin nah itu balasan untuk siapa untuk orang-orang yang tidak berdayai iman kepada ayat-ayat Allah tidak meyakini kebenaran firman Al-Allah jadi kita ini ngaji Quran ini supaya tambah kuat yakin kita kepercayaan kita kepada firman Allah artinya supaya tambah kuat untuk mendorong di dalam melaksanakan perintah Al-Allah jangan ragu-ragu lagi terhadap firman Allah biar kuat yakin kita kemudian Allah menjelaskan bagaimana nasib orang yang beriman mereka beriman kepada Allah meyakini kebenaran ayat-ayat Allah dan mereka melaksanakan amal soleh amal solehnya imannya disertai dengan amal atau amal solehnya disertai dengan iman ini iman dan amal soleh ini tidak boleh terpisah kalau ada iman disitu harus ada apa amal soleh kalau ada amal soleh disitu harus ada apa ada iman tidak boleh dipisah pisahkan karena iman ini modal utama modal utama modal utama keselamatan seorang dunia dan akhirat adalah iman orang-orang yang beriman sudah beriman lalu mereka beramal soleh melaksanakan perintah Allah yang wajibnya menjauhi larangan Allah yang haramnya ya juga dia itu memperhatikan sunnah-sunnahnya menjauhi yang makruhnya disertai dengan karna al Allah melaksanakan amal solehnya semata-mata karna Allah bagaimana nasib mereka nanti di akhirat orang yang beriman dan beramal soleh sanudkhiluhum jannating tajri mintahtihal anhar kami Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir dari bawah itu surga sungai-sungai yang in wah indah surga itu indah surga itu in waduh indah pemandangannya sangat indah di alam dunia pemandangan nupang indah ayah gitu pemandangan tanah na tina emas gitu ayah dah ayah tina berlian batu-batu na ayah dah ayah itu di surga itu indah sekali sangat indah sekali kemudian bangunannya indah airnya indah wah pokoknya semua serba indah tuangan di dunia maka ayah basi terus susu ayah bak basi kemah susunat ya aduh nikmat ya mual ayah basi ya sungit ah kebukan nama bahkan di sawarga ayah arak tapi arak di sawarga emas tengah mabok tengah mabok-mabok yang itu bau sungit nikmat nanti disur tapi si hayah ngarinum arak ke di sawarga mulai di dunia di dunia mah haram ya di dunia mah ha haram nginum arak di dunia mah erek nginum arak makanya disawarga yang sakumah ha arak nas yang sadrem yang tengah mabok-mabok tengah mabok tengah mabok-mabok makanan surga itu kita minum satu apa satu gelas nikmat dua gelas tambah nikmat tiga gelas tambah terus tambah itu kenikmat kurang mah di dunia segelas ngunah sote kira-kira saimer kumah pujang-pujang saimer tilo gelas ngap-ngapan lengit takkan nikmat eh tadi nikmat di dun di dunia sapiring ngunah sote tilo piring kumah kamer kak ripuh tapi di akhirat satu piring nikmat dua piring tambah tambah terus terus tidak hentinya kenikmatan surga itu bertambah terus gitu itu orang tersebut ayah hayang atau kasa warga tersebut kabitaku kasa warga tersebut kerasa kasa warga tersebut kerja manu iman yang amal soleh tapi diperjuangkan iman singkuat dimana iman kuat kek ngadorong kan amal soleh nageku kuat tapi dimana iman hengker wah babarian elehan datang kahyang nafsu eleh deikku nafsu datang gogoda setan eleh deikku godaan setan datang gogoda dunia rengaji eh nah elepon ayo orang bisnis aduh ini butuh nah ini gogok kamu minggu ayo orang ngusup aduh tukang ngusup maka ini ngusup ini ngusup 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 gogok gogoda ayah doa yang pelesir macam macam gogok dimana kuat iman orang maka kuat dorongan karena amas soleh bakal istiqomah dina amas soleh dimana jilma kuat iman dimana muababari kagoda ku setan muababari keasupan setan muababari kagoda ku nafsu muababari kagoda ku dunia muababari kagoda ku makhluk dimana jilma kuat iman gitu urang kuat muatan iman salah satu cara untuk memperkokoh iman sering mendengarkan nasihat agama minang karena cerit nasihat agama karena cerit orang minang naon cepil naon minang kuduna nasihat agama urusan akhirat sewarga yang naraka si minang si minang asup cerit orang naon keuntungan amas soleh naon bahayana kemaksiatan si minang asup cerit orang kita kermuatan kaimanan dimana iman orang kuat insyaallah bakal istiqomah amin istiqomah karena iman kuat sawarga bakal direbatkan kemana sawarga sahak nu iman jeng amal tinggal orang nanya ke orang orang alhamdulillah iman alham mudah mudahan singtambih kuat iman orang singtambih ningkat iman orang singtambih paguh iman orang amin ya rabbal tinggal amal soleh iman 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 tidak tinggal amal soleh amal soleh kan sok singk kuat iman iman di pager dijaga ku amal soleh iman orang jadi terjaga dijaga ku amal soleh kan amal soleh nak kudu di barengan ku el ku ilmu sok sing su amal soleh nah ini pukuna parentah Allah itu amal soleh ninggalkan larangan Allah itu amal soleh bari karena Allah dina ngalaksan amal soleh enak kualah di uning ngakan nasib na atan api bagian na ke jalma jalma anu iman jing amal soleh balesan anak ke di akhirat baka dilebut ken kasa warga amin disurganya selama lamanya tidak akan dikeluarkanlah kembali dari sur salilana ayah disawarga amin kemudian ada apa apa saja yang disiapkan oleh Allah untuk mereka yang beriman dan amal soleh lahum fiha azwajun mutah haratun lahum adalah tetap bagi mereka yang beriman dan beramal soleh fiha pada itu surga azwajun bahwa isri isri mutah haratun yang bersih dari head dan dari segala kotoran terus disiapkan bidadari hayang sabarahiji bapak-bapak hayang sabarahiji mau ngapa majikan teh ya buya lamun teisin hayang teh lu itu hiji weh itu udah normal lah laki ya itu tah kemadi akhirat di akhirat di sawarga lain hiji pamajikan lain hiji ya surbuyasebuh macna 70 x 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 70 sabarahat lah ratusan ribuan disiapkan yang bidadari nagek gulisna tesalalawasna gulis pisan gulisna tesalilana teka kenaanku tegelis jengora teka kenaanku kolot teaya bidadari nini nini teaya bidadari nini margi ya ibu ibu nini nini ya ngek nini nini nulibet kasa warga jadi parawan margi disawarga ma teaya nini teaya nini nini garilis ngarora rata-rata yuswana 30-30 tahun jengsa palantar apokan sama tas kanikmatan nate abad jengsa rengit teka kenaanku make up make up kanidulia magelis disulap komo ayo nama loba penipuan pemalsuan ayo nama ayo nama loba pemal pemalsuan gulis teh itu kehujanan luntur ahah tadi mah gelis begitu hujan kehujanan cibur nah kia tuh luntur gelis nah lun luntur tadi dunia mah pake luntur gelis nanti yang ayah pake ah beak gelis nanti gelis nanti kerngora terus idola kerngora itu sepuh ah wawas day soong tuh gelis uhutuanku maha ok tambah gelis ah ical kirangan kagelisannya leres wawas ngirangan suantan nage benten suantan nuju anom jeng nini nini benten mapah nage benten terus nondai etta rambut nak kiranten kinten tambah sepuh tambah hidung gitu ah bikin barah rodas ah pokokan apa di dunia mak pake yaitunya nanti ayah nung abak abaditaya jung segit salah lawas nah segit teguduh pake minyak segit dimana tostuang etta teaya kaburatan di sawarga di surga tidak ada toilet tidak ada toiletnya untuk di dunia ya di surga tidak ada toy ayah kahampangan ayah kaburatan kalau sudah makan itu menjadi apa keringat menjadi keringat dan keringatnya wangi sungit kesangnat ke disawar nah gitu bapak-bapaknya nyawayah nawe ayah nama di dunia ngelehan gitu eh kayak hayang lobama kayak disawar itu di dunia maka kakah riweh loh ngelamun saroleh kita disoleh jadi riweh itu bapak-bapaknya wayah nawe wayah nanya tuh gitu jenai ibu-ibu kayaknya itu disayogikan bisa bidang yang terayaki-aki di sawarga terayaki aki-aki jadi ngorade wah tampan kasep wah bukan amat kanikmatan sawarga muatiasa dibayangkan ke orang dicari uskan nah gitu orang tasing kabita kabita hula ngarah orang baik ngalaksanakan amal so leh tanda diantawisna dibersihkan tindah itu pakai palangan daya nipas daya bersih jeng etak awewe di sawarga terbisa ningali lalaki nusajen padahal bisa luak liuk pamajikan orang aduh si akang jauh si iya itu dia kan gitu di akhirat itu di tinggal selaki terbisa ningali nusajen tetiasa ning nusajen paham dena ukur kacar rauk jeng salah lawas parawan di akhirat parawan salah lawas beda jeng tidur kok mau turun mesin ya turun mesin turun mesin 40 poe ngecelak olina gitu nah tidur di akhirat masya Allah kayak di akhirat istri istri anu di surga dimana lebet ke akhir karsa warga kayak di akhirat janten ratu ratu nabida rajak nabidadari dimana bojok orang lebet ke sawarga kayak di akhirat janten ratu nabidadari jeng mau apa seha beda jeng di dunia mual ayah apa seha boal salalah jantung atas itulah kenikmatan sur itu orang itu orang bakal marulih di akhirat di akhirat ayah sawarga kumaha kumaha sukankan orang lebet kasa warga salah saw yasna modal na iman jeng amal kudah diperjuangkan kurang kudah dilaksanakan kurang mudah mudahan di jantungkan ahli surga di jantungkan ahli surga di salamatkan adab adab Allah di dunia adab Allah di akhirat di surga dikempulkan para kakasih Allah dikempulkan para nabi para rasul khusus nasarang jung-jung dan alam kang yang rasulullah amin ya rabbal alamin wallahu alami sahab wailail marju wal ma'am